Selamat pagi, ketemu lagi dengan channel Kuliner Nusantara Kali ini pagi-pagi sekali sekitar setelah sholat subuh Saya dan ibu saya memasak nasi goreng, porsinya jumbu sekali Seperti biasa, pertama panaskan dulu minyaknya Kemudian bumbu racikan Yang sudah dihaluskan atau di blender Digoreng sampai benar-benar matang Kali ini mendapat pesanan sekitar 50-an bungkus nasi goreng Jangan lupa nasinya dipisahkan Goreng dengan api yang sedang-sedang saja Masukkan bumbu seperti garam, gula, terus micin secukupnya saja Jangan terlalu berlebih Aduk sampai matang Harus benar-benar matang Kalau tidak matang itu rasanya kurang enak Dan jangan lupa tambahkan kecap Di sini saya memakai kecap manis 250 miligram Yang saya goreng sampai masak Kemudian masukkan perlahan-lahan Nasi yang akan digoreng Dan jangan lupa diaduk Agar bumbu meresap dengan sempurna Atau merata Kali ini porsinya Sangat besar Sekitar 3 kilo 3 kilo beras Yang dimasak Sedikit saran Kalau masak nasi goreng Itu nasinya harus benar-benar terpisah Jangan sampai nasinya menggumpal Seperti Dempetan itu loh Harus benar-benar terpisah Seperti biji-biji padi Tapi yang sudah matang Itu lebih enak Lihat porsinya besar sekali Sampai Ngilau Kalau ngaduknya itu Sampai Benar-benar Seperti olahraga Ini Saya masak Dari jam 5 Matang Jam 6 Hampir 1 jam Yang lama itu Proses Mengaduk Karena harus benar-benar matang Dan bumbu Harus Benar-benar merata Dan jangan lupa Tambahkan kecap lagi Dan kemudian Aduk Nah ini tipsnya Kalau Kalau nasinya menggumpal Ini tip Itu pakai Mutu Atau Ulekan Agar nasinya itu Mencar Atau Terpisah Dan jangan lupa Diaduk-aduk Sampai benar-benar Minyaknya Habis Atau Kering Agar nanti Nasinya itu Awet Dahan lama Kalau untuk dijual Ini juga bisa Diaduk sampai matang Menggunakan api yang kecil saja Kalau menggunakan api yang besar Takutnya nanti Bawahnya Atau pantat Pantatnya Wajan itu Bisa gosong Dan menimbulkan kerak Kita aduk terus Sampai benar-benar Merata Dan bumbunya Meresap Untuk tips kali ini Ini sekitar Menghabiskan modal Beras 3 kg Telur Telur sekitar Setengah kilo Cuma itu Bahan-bahannya Untuk Telurnya Bumbunya Dengan Penyedap rasa Terus Digoreng Digoreng Sedikit demi sedikit Jangan terlalu tebal Kalau terlalu tebal Nanti Kebagiannya itu Besar-besar Seperti ini Menggorengnya Setelah Semua telur Tergoreng Semua Dinginkan dulu Jangan langsung Diiris Setelah selesai Menggoreng Tambahkan topeng Seperti Mentimun Yang Diris Tipis-tipis Kemudian Telurnya Juga Diiris Tipis-tipis Sampai Semuanya Kali ini Saya Ditambah Dengan Sosis goreng Yang tadi lupa Saya video Seperti ini Kita bungkus Pake mica Kemudian Tambahkan topeng Seperti Mentimun Kemudian Tambahkan Sosisnya Dan Jangan lupa Tambahkan Juga Telurnya Terus Kita bungkus Hasilnya Seperti Ini Ini Bisa dijual Dan Bisa Buat Pesenan Untuk Anak-anak Di sekolahan Terima kasih Semoga Bermanfaat